Razia kenal pot belombongan yang digelar oleh pihak kepolisian pada masa kampanye kerap mendapatkan penolakan dari masa peserta kampanye. Mulai cek congadu mulut, hingga ada juga yang berusaha mengambil kembali sepeda motor miliknya. Minggu sore kemarin, polisi merazia motor yang menggunakan kenal pot belombongan saat hendak menuju Stadion Mandala Krida untuk ikuti kampanye PDIP. Dalam penertiban kali ini sedikitnya ada tiga titik lokasi razia digelar polisian serta mengamankan tak kurang dari 20 sepeda motor. Pada razia sebelumnya, polisi juga menyerita kenal pot belombongan dari 35 kendaraan bermotor. Luon kenal pot ini disita saat petugas merazia konvoy kendaraan masa P3 ketika hendak menuju lokasi herlah di Gedung Geraha Bantul. Selain melanggar lalu lintas, kenal pot belombongan yang ditimbulkan suara bising ini dapat memicu provokasi dengan kelompok masa lainnya. Nah, sini juga dibagi tentu provokasi karena masanya cukup banyak yang seharusnya bisa kita pilah untuk segera dihentikan mereka terprovokasi untuk melakukan kegiatan yang ekstra ataupun yang lebih. Dan provokasi dalam arti apa ya? Melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, mereka masalah cukup banyak, kemudian menggunakan suara-suara yang merau-merau dan masyarakat juga terindipidasi ataupun terganggu. Puluhan kenal pot ini tak bisa diambil kembali oleh pemiliknya meski telah jalani tilang sidang pengadilan. Razia ini akan terus dilakukan mengikuti agenda kamannya yang digelar tiap kelompok masa pendukung Capres-Cawapres. Andreas Pemungkas melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!